Pertanyaan pertama Baik Tapi tetap saja belum tenang Karena ada pertanyaan besar yang cukup Menggelisahkan karena belum terjawab Yaitu, ah ini dia Ilmu apa yang harus saya tanam kembangkan Dan kuatkan kepada saya Anak-anak saya untuk masa depan Agar mereka tangguh melalui Masa-masa fitnah akhir zaman Yang makin terasa Mohon dijawab Ustadz Baik, Quran surah keempat Ayat 9 Quran surah 4 ayat 9 Intinya bagaimana menyiapkan Amalan utama Yang menjaga keluarga Supaya tangguh Menghadapi masa-masa yang penuh Dengan ujian dan fitnah Sudah? Yuk kita bacakan Saya mohon izin Agak lebih tenang Dan agak lambat Untuk menyampaikannya Sehingga mudah untuk dipahami A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waliyahshalladhina Waliyahshalladhina Lau taraku Min khalfihim Durdiyatan Di'asa Khafu Adayhim Faliyattaqullaha Waliyahshalladhina 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 Ada ayatnya? Baik Ini jawaban langsung dari Allah ya Dan hendaklah Setiap orang tua itu Merasa khawatir yang sangat Kekhawatiran dalam Al-Quran Itu dibagi Dengan dua kata Ada khauf Khauf Yang kedua ada khashyah Baik Anak biasa pulang jam 12 Jam 12.04 Dia belum pulang Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya Biasanya Ibu tanggal 27 Bulanan lancar Dari suami itu Tanggal 30 Belum ada penampakan Khawatir tidak? Itu khauf namanya Ya Itu ada di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 155 Wala nabluwannakum bishai'in minal khauf Waliju'a Wanaqsin minal amwal Walanfus wassamarat Ketika sedang ngaji begini Tiba-tiba Kita mendengar suara Di balik ini Suara harimau sedang mengahum Misalnya Takut tidak? Takut yang ini Sama gak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut Keadaan kita merasa Lebih takut Dan merasa terancam Dengan itu Itu disebut khashyah namanya Khashyah Khashyah Sudah? Saya kebalikan Di dalam Al-Quran Kekhawatiran orang tua itu terhadap anak Tidak digambarkan dengan khauf Tapi menggunakan kata khashyah Seakan-akan gini ayatnya Hendaklah para ayah dan ibu itu Ayah bunda itu Memiliki kekhawatiran yang sangat Seperti anda berada di kandang singa Kandang harimau Terancam dengan sesuatu Kapan? Kalau anda melihat Anak-anak itu Tidak disiapkan Sehingga mereka lemah Di masa depan Jadi yang dikhawatirkan Itu bukan hartanya bu Ibu gak usah khawatir Kalau Harta yang sekarang Hanya untuk cukup makan Di hari ini Karena besok Ibu belum tentu hidup Ini manusia pada aneh sekarang nih Kata Nabi itu Orang yang punya jatah makan Untuk hari ini Itu orang kaya Kan besok belum tentu hidup Besok itu direncanakan Yang sekarang dijalani Kenapa anda khawatir Pada yang belum akan dilakukan Tapi yang sedang dikerjakan itu Tidak dikhawatirkan Maka yang terjadi saat ini Perhatikan kalimatnya Perhatikan ayatnya Jangan pernah kita Mahawatirkan dalam kehidupan rumah tangga Melebihi kekhawatiran terhadap Kondisi anak yang lemah Ini Saya mohon maaf ya Sekaligus Ini pesan saya bagi para ayah Termasuk saya pribadi Ibu, suami Para ayah itu Tugasnya mencari apa? Nafkah Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat Dibawa kemana? Baik Sekarang saya tanya balik yang kedua Di rumah itu anak berharga tidak? Baik Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu Saya ulangi ya Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu Coba lihat Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telpon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Nah itu sekarang dibalik Ayatnya berlaku Hendaklah Para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya Bukan handphonenya Ini ibu saya tanya Kalau ada anak ibu Bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu Terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu Dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu Ibu sedang ini Main media sosial Anaknya manggil ibu gak nengok Dibawa handphonenya oleh anaknya Dibanting di hadapan ibu Saya tanya Ibu marahin anaknya Atau marahin handphonenya Nah ayat ini berlaku sekarang Katanya anda mencari harta itu Untuk memberikan fasilitas pada anak Sekarang Allah berikan harta Tapi anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak Oke yang kedua Ada seseorang punya kambing Dan punya anak satu Anaknya sakit Lantas dia bawa kambingnya ke pasar Dia katakan Saya mau jual kambing ini pak Kata pembeli Kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit Kejadian kedua Ada orang punya kambing Punya anak Lalu anaknya dibawa ke pasar Disampaikan pada penjual Saya pengen jual anak saya pak Kenapa? Karena kambing saya sakit Menurut ibu Yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda Perhatikan Sekarang orang tua Lebih memilih untuk menuntaskan Pekerjaan sosialnya Dibandingkan memberi perhatian pada anaknya Karena itu Kalau ada anak tumbuh dewasa Dan abai pada orang tuanya Tolong jangan salahkan mereka dulu Istighfar dulu Istighfar Ibu kenal Nabi Ibrahim Ayo bilang kenal saya pulang Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Smile Saya kasih pertanyaan Kalau benar saya kasih hadiah pertama 100 ribu dulu Daripada pinjam 100 kan? Lebih baik ngasih Nah Nabi Ibrahim punya anak pertama kan? Namanya siapa? Smile Ini yang jarang semua orang tahu Yang tahu langsung angkat tangan saja Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah 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 Waktu habis Jawaban yang benar Bu Mail Ibu hampir bu ya Ibu hampir Saya punya istri Namanya siapa? Bu Adi Pak Eko punya istri namanya Nabi Ismail punya istri namanya Nah itu gampangnya begitu lah Sudah Ini Ismail Ayahnya siapa? Ibrahim Punya istri namanya? Bukan Seti Hajar kalau kayak gini ya Ibrahim Sudah sini Ibrahim tinggal dimana? Alayhisselam Dimana? Tepatnya dimana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina Ismail dimana? Di Mekah Perhatikan baik-baik ini yang mau saya sampaikan Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran Bahkan disurah dengan namanya Surah Ibrahim Perhatikan baik-baik Sekalipun ayah itu Berada di tempat yang jauh Ayah di Palestina Anak di Mekah Tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah Untuk memberikan perhatian kepada anak Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul Seorang suami Seorang ayah Beliau mencari nafkah Beliau berda'wah Tapi setiap pertumbuhan Ismail Itu selalu memastikan dan datang melihat Ismail tumbuh bagaimana? Ismail temannya siapa? Sampai mau nikah pun Itu tahu Dan memberikan arahan Ini yang bagus begini Yang soleha begini Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa Bahkan belum balik pun Itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Tugas meninggikan bangunan Ka'bah Ditinggikan lagi Karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir Saat mengambil batu Kakinya melangkah Kaki pertama yang menapak disebut makom namanya Jadi kalau Ibu Umrah Atau Haji Itu dihajar aswad Geser sedikit ke kanan Searah tawaf Itu ada makom Ibrahim ya Nah itulah tapak kaki Nabi Ibrahim pertama Saat akan meninggikan bangunan Ka'bah Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan Anaknya melihat itu Nah yang tidak banyak orang tahu Anak beliau itu Sayyidina Ismail Itu belum balik waktu itu Ketika melihat ayahnya sedang bekerja Merasa pekerjaan ayahnya Maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain Batu yang dibawa kemudian disusun Kalau bahasa kita ayah aku boleh bantu gak? Disusun-susun Kalau batu sendiri Batu disebut hajar namanya Kalau dia disusun-susun Membentuk satu bagian disebut hijer namanya Kalau dia menjadi ruang disebut hujroh namanya Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah Sampai sekarang diabadikan dengan nama hijer Ismail Tapi poinnya bukan karena hijernya Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana? Jangan-jangan harta kumpul bagus Jabatan suami bagus Ibu enak Tapi dengan anak gak cocok Gak pernah kenal Gak pernah salam Pergi cuek begitu saja Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam Anda dapat harta di luar Tapi gak dekat dengan yang di dalam Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya Saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun Itu anak langsung Berdedikasi mengorbankan jiwanya Pak kalau perlu lakukan sekarang cepat Jangan ditunda Orang tua yang begitu perhatian pada anak Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya Dia bahkan rela berkorban nyawanya Untuk kebahagiaan kedua orang tuanya Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita Ibu kalau lihat anak sakit keras Seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah kalau perlu saya saja ada disitu Sekarang anak melihat orang tua sakit keras Ya Allah lebih cepat lebih baik Ya Allah Sudah Yuk kembali ke ayat Quran surah 4 ayat 9 Tiga Ada berapa? Tiga Ini jawab dulu ya Ini jawab dulu ya Supaya gak melebar kemana-mana Wal yakshalladzina la utaraku min khalfihim dhuryatan di'afa Andalah para orang tua Merasa khawatir yang sangat Bila anak-anak itu lemah menghadapi tantangan zamannya Lemah dalam hal apa? Tiga Satu Lemah imannya Saya ulangi Lemah imannya Iman pasangannya di Al-Quran amal soleh Jadi kalau orang itu sudah lemah imannya Pasti amal solehnya sedikit Kalau orang sudah sedikit amal solehnya Itu tandanya imannya sedang lemah Maaf Biasanya sholat sunnah sekarang cuma fardu saja Sunnah gak dikerjakan Itu tandanya sedang lemah iman Biasanya puasa sunnah Sekarang malah gak dikerjakan sama sekali Itu tandanya sedang lemah Iman Baik Biasanya Ahwat ini Sholatnya rajin Sekarang bahkan sholat fardu pun sedang tidak sama sekali Tandanya apa? Tidak, tandanya sedang head Dia tidak sholat Tapi kalau dia abaikan sholat begitu saja Itu tandanya sedang Ya Bermasalah imannya Saya ulangi Akan muncul masa-masa Dimana iman seseorang itu Kata Nabi Begitu saking lemahnya Bukan sekarang menurun Ada yang paginya beriman Sorenya sudah hilang imannya Yus dihumu'mina Wayum shikha asyara Subuh masih beriman Sore sudah gak beriman lagi Dan itu terjadi dengan cepat sekali Ya Pagi-pagi masih biasa Begitu sore Menjaga tokoh pun rela menjaga tokoh dengan meninggalkan jumatan Ada yang begitu? Kalau dipertahankan itu Itu tandanya imannya bermasalah Baik Suami ibu dapat pilihan Pak Ini proyek besar Bapak ikuti cara kami Bapak dapat fee 50 miliar Tapi kalau bapak bertahan dengan aturan Yang gak dapat pak Cuman gaji aja 5 juta Saya tanya Ibu pilih mana Dapat 50 miliar kehilangan iman Atau mempertahankan iman Cuma 5 juta Gak ada pilihan ketiga Udah gak usah milih Dua aja itu Saya tahu pengen 50 miliar dan 5 juta Saya tahu itu Karena eranya gak milih begitu Cuman dua pilihannya Sekarang cuma dua Dia hafal Dia katakan semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda Beda Ada yang begitu? Ada yang gak kenal dengan masjidnya Dia salawatan sudah pindah ke tempat Ibadah umat lain Ada yang begitu? Nah tandanya sudah muncul Kata Allah Kalau orang tua sudah mendapatkan yang seperti itu eranya Mesti khawatir lebih dalam kepada anaknya Dibandingkan dengan masa-masa biasa Lemah iman Nanti kita cari solusinya Orang tuanya jangan diikutan Sudah eranya begitu Yang dikuatkan bukan imannya Diberikan fasilitas dunia lagi Dunia lagi Dunia lagi Handphone ganti lagi Ya kan? Mobil ganti lagi Motor ganti lagi Tapi gak dilihat Gimana sholatnya Gimana baca Qur'annya Ya? Ibu kalau ada kebakaran Sedang melanda Dan kita berlindung Supaya tidak terjadi demikian Ini contoh saja Ada kebakaran terjadi Anak ibu tertidur di kasur Ibu apakan Bangunkan Dan dia mengatakan Nama nanti aja gak enak Ibu paksa dia keluar atau tidak? Kenapa? Takut? Terbakar? Panas gak apinya? Nah saya mau kasih tau dari sekarang Meraka itu lebih panas Dan saat sudah tiba waktunya Udah gak ada kesempatan lagi Ibu gak bisa berkata begini Ayo cepat-cepat Di depan neraka Gak bisa Kalau waktunya sudah tiba Udah selesai Tidak akan bisa menggantikan setiap posisi Dua Lemah ilmu Ilmu Cepat tiga Lemah harta Satu iman Dua Ilmu Tiga Jadi kalau ibu disini bertanya Bagaimana Mengatasi fitnah akhir zaman Kuatkan tiga hal ini Tapi urutannya jangan dibalik ya Urutannya mesti seperti ini Satu apa? Iman Yang kedua? Yang ketiga? Ini saya kasih rahasia yang cepat Kalau satu dan dua diraih Yang ketiga ikut Jadi gak usah sibuk Nyari harta Gak usah sibuk Ibu kuatkan iman Itu harta datang dengan sendirinya Demi Allah saya katakan Kuatkan iman Harta dipermudah oleh Allah Yang suka adhan di masjid Imannya kuat tidak Saking kuatnya Dia bahkan bangun sebelum adhan kan Pernah gak ada marbot Kekurangan rizki Gak ada Tercukupi Ya Ya Allah gimana cara mengekspresikannya ya Sekarang iman itu yang kurang Jadi yang pertama dikejar Tingkatkan dulu imannya Kalau sudah iman kuat Nanti di hati ada punya perasaan begini Saya punya Allah Itu kalau sudah ada begitu Saya punya Allah Maka semua yang besar jadi kecil Masalah tuntas Masalah tuntas Sekarang yang terjadi Karena rasa punya Allah itu kurang Sehingga tidak punya keyakinan Padahal Kata Al-Quran Setiap ada kesulitan Aku berikan solusi Kamu tinggal minta Aku berikan solusinya Cuma karena lemah di imannya Tidak dikuatkan faktor ini Problemnya apa? Berkurang kedekatannya dengan Allah Sehingga muncul semua urusan dunianya Ya Iman Yang kedua apa? Ilmu Yang ketiga apa? Ingat urutannya Urutkan dari iman dulu Ilmu dulu Harta akan ikut dengan sendirinya Jelas? Cara mencarinya Satu rumusnya Dan ini tolong dimulai dari orang tuanya dulu Kalau anaknya ingin otomatis ikut Orang tua perbaiki Biasanya Kalau orang tua sudah merubah Dari awal Itu anak dengan sendirinya Akan diberikan oleh Allah Percikan kesolehan orang tuanya Langsung dia berubah Dan ibu gak capek Ya Ibu gak capek Jadi gini Kan ada yang memulai begini ya Minta sama anak nuntut Tapi orang tua gak kerjakan Nak ke masjid Orang tuanya enggak Ya kan? Baik Ada yang kedua Anak diminta oleh orang tua Tapi sama-sama mengerjakan Jadi ayahnya ke masjid Anaknya ke masjid Ibunya ngaji Anaknya diminta ngaji Ada yang begitu? Yang ketiga Ini yang lebih luar biasa Sebetulnya untuk memulai Ibunya dulu Ayahnya dulu Memperbaiki diri Setelah itu Allah akan lembutkan hati anaknya Tidak diminta Langsung dia ikut Rumusnya cuma Satu Tingkatkan taqwa Maaf ya Satu pertanyaan Jawabannya akan panjang Kuncinya apa? Taqwa Kalau mau meningkatkan iman Rumusnya taqwa Kalau mau mendapatkan Tambahan ilmu Rumus pertamanya taqwa Belajar itu yang kedua Kalau taqwa sudah ada Belajar akan cepat sekali Dapatkan Kalau mau harta Ditingkatkan oleh Allah Dengan berkah Kuncinya taqwa Ya Saya cepat Perhatikan dulu janji Allahnya Terkait masalah Kalau taqwanya meningkat Itu setiap ada masalah Diringankan oleh Allah Sehingga kita mudah menjalaninya Jadi bukan gak punya masalah Setiap akan ada melewati masalah Masalahnya dikecilkan oleh Allah Diringankan dulu Sehingga ketika dihadapi Seakan-akan gak punya masalah Padahal dia menghadapi masalah Bu saya duduk disini Jangan dikira Saya gak punya masalah Ini masalah ibu semua nih Tanyakan ke saya sekarang Tapi banyak Tapi poinnya satu Ya Perhatikan Quran Surah ke-65 Di akhir ayat yang kedua Di awal ayat yang ketiga Wa mayat taqillaha Yaj'allahu Makhraja Itu kuncinya Wa yorzuqhu min haithula Kaget kan? Nanti kalau Allah mudahkan Lebih kaget daripada itu Ya Saya ulang Wa mayat taqillaha Siapapun yang mampu meningkatkan taqwanya Yaj'allahu Makhraja Saya janji kata Allah Saya berikan solusi Di setiap masalah Yang ia hadapi Jadi sebelum menghadapi masalah Dikecilkan dulu Sehingga ketika dilewati Seakan-akan gak ada masalah Senyum selesai Padahal bagi banyak orang Mungkin mengeluarkan biaya Yang tidak sedikit Ya Saya diantar Oleh Yang mendampingi Di Jakarta satu kali Ini kisah nyata Hari Jumat Saya akan mengisi hutbah Di Kuningan Begitu di jalan Sudah mepet waktu Kan ada jalur darurat ya Di bahu sebelah kiri Eh saya merasa Saya sedang darurat Karena sebentar lagi Waktu Jumat Masuklah ke bahu itu Alhamdulillah Ada polisi Begitu berhenti Polisi betul Menunaikan tugasnya dengan baik Jadi begitu beliau mendekat Ke arah pengemudi Saya di sampingnya Itu yang bawa mobil Kawan kami Cukup senior Langsung Mau mengeluarkan SIM Saya bilang Tunggu dulu Kan belum ditanya Begitu dibuka Mau kemana Katanya kan Saya langsung jawab Mau hutbah Jumat Pak Gitu kan Ini mau sudah dekat Jumat Oh iya silahkan Saya bilang sama kawan yang nyupir Pak Kan saya bilang apa Pertanyaannya mau kemana Bukan tanya SIM Kadang-kadang kan yang terjadi beda Ditanya mau kemana Yang dikeluarkan seratus ribu Kan itu tidak mendidikan Ya kadang-kadang Persoalan itu Kalau kita hadapi secara proporsional Dan kita bertawakal pada Allah Dengan nilai taqwa Itu Allah ringan kan Sebelum kita menghadapinya Cuma disampaikan apa adanya Kalau tilang ya tilang Selesai kan Anda ditilang Siapa? Udah selesai Lantas kenapa harus dipersulit? Nah Hanya poin besar yang mau saya sampaikan adalah Telah banyak pembuktian lewat perjalanan sejarah Orang-orang yang mampu meningkatkan taqwa Maaf Maaf sekali Tidak pernah dalam hidupnya Diresahkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya Semua mudah Uthman hidupnya mudah tidak Sulit Sebelum bertakwa Bilal hidupnya mudah tidak Bukan hanya sulit Tersiksa sebelum bertakwa Perhatikan Ketika dia mendekati Allah Apa yang terjadi? Semua status mudah dimerdekakan Status gak punya dipunyakan Dan terhormat sampai sekarang namanya dikenang Walaupun hidupnya hanya lekat dengan azan Yuk saya cepat ya Ibu ada anaknya yang sedang belajar? Seringkali ada pertanyaan begini Ustaz gimana cara belajarnya? Supaya setidaknya bisa cepat memahami sesuatu? Kadang-kadang saya suka malu bisa seperti Ustaz Jangan seperti saya ya Jangan seperti saya Harus lebih daripada apa yang kami sekarang lakukan Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada saat ini Dan rumusnya cuma satu Rumusnya hanya satu Quran surah kedua Al-Baqarah Di akhir ayat 282 Quran surah kedua Di akhir ayat 282 Dan tingkatkan takwamu kepada Allah Dekati Allah Ini langsung dari Allah Aku yang akan mengajarkan ia pengetahuan Saya menerapkan ayat ini Sejak masuk pesantren di Garut Ibu boleh tanya pada kawan-kawan seangkatan kami Atau kepada guru-guru kami Bagaimana saya mencoba untuk mencintai Allah lewat masjid Saya dikasih asrama bu Kasurnya enak, nyaman Tapi memilih untuk banyak tinggal di masjid Jadi kalau teman-teman tidur di asrama Saya memilih tidur di masjid Kalau teman-teman memilih untuk Misalnya cepat ke ruang makan Saya memilih untuk banyak berintikaf di masjid Apa yang terjadi? Saya dapatkan janji yang Allah Sudah tetapkan sejak jauh-jauh hari Maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa Ini rahasia di kita aja ya Dulu Sepanjang ini dikerjakan Kalau besoknya mau ujian Itu malamnya saya di masjid Solat gitu Terus dengerin orang ngapalin Biasanya kan orang Indonesia kencang kalau ngapalin tuh Dengerin, tiduran, bangun lagi Itu setiap malam tidur Rata-rata mimpi Mimpinya itu ngerjain soal Besoknya begitu ujian Itu soalnya sama persis dengan yang tadi malam dilihat Sering kali begitu tuh Nah, intinya takwa Saya cepat saja intinya apa? Takwa Nah sekarang Apa amalan takwa itu Sehingga bisa mempercepat Tiga hal yang diharapkan tadi Saya mohon izin kalau terlampau detil ya Menjawab ya Ada 240 Amalan takwa Dalam Al-Quran Dalam bab ini Saya sampaikan tiga saja Satu Sudah? Jaga 40 rokaat sholat Yang pernah saya sampaikan dulu Berapa rokaat? Ingat ya Saya melampaui standar Menyampaikannya Kalau yang standar kan cuma 17 Ya Dua empat Empat tiga empat Dua subuh Empat bohor Empat asar Tiga maghrib Empat Isya Itu 17 Tambah lagi 23 Jaga ini Selama hidup Usahakan jaga Kalaupun tidak mampu mencapainya Ya Karena misalnya sedang sakit Upayakan Tetap di atas standar sedikit-sedikit Apa tambahan yang lainnya? 12 rawatib 12 sholat sunnah rawatib Yang mengiringi sholat fardu 12 Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat setelah guhur Dua rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah isya Saya ulangi Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat setelah zuhur Dua rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah isya Berapa jumlahnya? 12 Khusus untuk zuhur Ada dispensasi dari nabi Kalau waktunya tidak memungkinkan empat Karena sedang di kantor Ramadhan dan sebagainya Itu hadis Ibn Omar Boleh dua Cukup dua Jadi sepuluh Jelas? Sudah 12 tambah 17 berapa? 29 Sebelas rakaatnya tahajud Saya ulangi Sebelas rakaatnya Tahajud plus witir Rumusnya boleh Dua, 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 dua Ujungnya satu Atau dua, 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 dua Ujungnya tiga Itu yang standar Baik 17 Tambah 12 29 Tambah 11 berapa? 40 Nah jaga 40 ini Kalau Ibu gak percaya Coba Konsisten tunaikan Cek misalnya dari mulai besok Atau malam ini Dari mulai tahajud 40 ini jaga sebulan dulu coba Sebulan dulu Silahkan perhatikan Apa yang terjadi pada perubahan hidup Ibu Pasti berubah Apalagi kalau ada tambahan Salat duha Misalnya Walaupun cuma dua rakaat Apalagi ada tambahan Misalnya yang kobliyah Walaupun cuma dua rakaat Kan ada sebelum asar Empat rakaat Dua juga boleh Itu kalau ditambahkan dari yang tadi Dan konsisten Hasilnya luar biasa Nanti Ibu lihat ya Perubahan imannya bagaimana Perubahan keilmunya bagaimana Dan bagaimana keberkahannya lewat harta Ya Sehari berapa kali sholat Lima Jadi ada berapa waktu Boleh kita sebutkan Satu apa Subuh Dua Asar Maghrib 141 Dibagi lima berapa Cepat 28 ya Plus 129 28 ayat Ya Lihat sini Subuh 28 ayat Zuhur 28 ayat Asar 28 ayat Maghrib Isya demikian Fokus baik-baik Ustadz terlalu panjang Bagi dua Sebelum subuh 14 Setelah subuh 14 14 ayat Al-Fatiyah Berapa ayat bu 7 Ibu kalau baca Al-Fatiyah itu Berapa menit sih Ada lima menit Ada dua menit Oke Kalau dua menit Berarti dikali dua berapa Apa ibu gak punya waktu Lima menit saja sebelum Sholat subuh Untuk baca 14 ayat Setelah subuh Lima menit saja Untuk baca 14 ayat Kalau itu bisa konsisten Sampai dengan malam Setiap hari Maka setiap hari Bisa menyelesaikan Satu jus 30 hari berapa 30 jus Jelas dari sini Nah Tapi ukuran ini Tidak harus sama Bagi setengah orang Setiap orang Karena kadang-kadang Ada yang bacaannya cepat Ada yang bacaannya lam Maka Tidak penting Berapa banyak Yang bisa dibacakan Yang penting Ada konsisten Baca Quran setiap hari Nah Yang rahasia Yang ingin saya sampaikan Dari bacaan Quran Ini yang jarang dibahas Perhatikan baik Quran itu Quran itu Jangan ketawa Saya serius Quran itu Isinya Mu'jizat Tolong dengar pakai iman Quran itu Isinya Mu'jizat Apa itu Mu'jizat Mu'jizat itu Sesuatu yang istimewa Yang tidak biasa Saya ulang ya Sesuatu yang istimewa Yang tidak biasa Ibu Ibu Sudang gelisah Ketemu saya Saya kasih motivasi Ibu tenang gak Kenapa ketemu suami Ibu gak tenang Ketemu suami orang Ibu tenang Udah Nah Poinnya bukan itu Udah simpan itu Gak usah diungkit-ungkit Udah simpan Nah Pertanyaan saya bukan itu Pertanyaan saya Kenapa Mendengarkan Motivasi manusia Anda merasa tenang Tapi mendengar Kalam Allah Anda gak tenang Padahal kata-kata Manusia itu Bukan mu'jizat Firman Allah Itu mu'jizat Karena itu Mu'jizat Quran yang pertama Kalau didengar Dan didengar Apalagi menggunakan iman Dia bisa menenangkan Semua keadaan hati Yang sedang gelisah Ibu kalau gak percaya ya Sedang gelisah Ibu dengarkan Quran saja Jangan dibaca dulu Dengarkan aja Itu baru dengar Seketika diurai Kegelisahan Itu berubah menjadi ketenangan Apalagi Ibu membacakannya Maka para ulama Ahli kiraat Meriset Orang yang akan Memulai aktivitas Dan dia mengawali Membaca Quran Terlebih dahulu Walaupun hanya Satu halaman Itu akan merubah Keadaan hidupnya Di hari itu Satu halaman aja Kalau dia naikkan Jadi dua halaman Satu lembar Maka perubahan itu Akan terjadi Berbeda di hari itu Dengan hari sebelumnya Ibu kalau gak percaya Silahkan Hari ini Ibu ngaji satu halaman Besok Ibu ngaji dua halaman Satu lembar Jadi satu halaman itu Begini Ini satu halaman Kalau ini bolak-balik Satu lembar namanya Kalau ibu baca Satu halaman saja ini Alif Lamim Sampai Ulaika Halaman dua Di Mushaf Baca ini saja Maka akan terjadi Perubahan hidup Pada ibu di hari itu Besoknya Ibu baca dua halaman Satu lembar Perubahan hidupnya Ini akan terjadi Lebih dahsyat Dibandingkan hari sebelumnya Maka jika Membiasakan Banyak mengaji Sebelum beraktifitas Dan ditutup Dengan mengaji Sebelum tertidur Itu keadaannya Akan berbeda Dengan hari-hari biasa Itu Maka kalau ingin meningkatkan Takwa Saya cuma pesan satu Ibu ingin anaknya Dijaga oleh Allah Dari fitnah Ingin dijaga Dari keburukan Ingin ditingkatkan imannya Saya cuma minta satu saja Tolong kembalikan Kebiasaan kita Di masa lalu Yang kita sering Mengaji dengan keluarga Setiap Mada Maghrib Mesti punya waktu Sekali aja Ngaji sekeluarga Ibunya Ayahnya Anaknya Duduk sama-sama Ngaji Walaupun cuma satu halaman Ketika semua keluarga Dibiasakan untuk mengaji Lihat apa yang terjadi Anak-anak Yang dititipkan Kepada Allah Melalui kalamnya Maka Allah Akan jaga Di semua tempat Yang ia pijak Ibu di rumah Bisa awasi Tapi kalau anak ibu Ke sekolah Ibu tahu gak Dengan siapa dia bergaul Ini saya kasih Rahasia besar Di surat Yusuf Berapa jumlah Saudara Nabi Yusuf Sebelas ya Sebelas ya Yang satu Ibu dengan beliau Berapa dari sebelas itu Satu Namanya Bunyamin Sepuluhnya Itu gak senang Dengan Yusuf Sepuluh rapat Yang sembilan Memutuskan Bunuh Yusuf Uktulu Yusuf Sembilan Yang satu Mengatakan Jangan bunuh Yusuf Cukup lemparkan Ketempat gelap Supaya Kasih Ayah yang biasa Diberikan ke Yusuf Sekarang hilang Tinggal diberikan Kepada kita semua Saya mau tanya pada ibu Kalau sepuluh orang rapat Sembilan orang Memutuskan A Satu orang Mengusulkan B Biasanya yang diterima Sembilan atau sepuluh Sembilan Ini kenapa Berubah yang sembilan Ikut pada yang satu Dan biasanya Setan Kalau urusan maksiat Itu levelnya naik Bukan turun Ada seseorang Nodong Diangkut Cuma nodong Tadinya Begitu ada gerakan Di penumpang Dia bisa musuh Levelnya naik Ini kok bisa Dari bunuh Turunkan Sembilan orang Mengusulkan Ditolak Sembilan untuk Mengikuti yang satu Siapa yang Mampu menggerakkan Itu untuk berpindah Kepada yang satu Pertanyaannya Bagaimana itu Bisa terjadi Rahasianya Ada di ayat Ke-86 Kata orang tuanya Kata Yaakub Aku kalau ada masalah Di anak-anak Yang aku adukan Selalu kepada Allah Bukan marahi anaknya Bu Kembali kepada Yang menitipkan Jadi kalau ibu Ngajak anak solat Anak masih menolak Ngajak baca Quran Anak masih menolak Curhatkan ke Allah dulu Sambil istighfar Ya Allah Engkau yang titipkan dia Dalam rahimku Engkau yang pilih aku Untuk mengandungnya Dan engkau yang menetapkan Aku untuk dihisap Ditanya tentang Bagaimana ia berkehidupan Selama di dunia ini Minta Ya Allah Engkau yang Membolak-bolakan Belikan hati Mohon lembutkan hatinya Berikan hidayah Kepadanya Anda lihat apa yang terjadi Setelah itu Ini poinnya Jadi dekati Allah Lu dengan amalan Satu tadi solat Yang kedua Al-Quran Yang ketiga cepat Ini Amalan kalau dikerjakan Langsung menaikkan dua ini Iman dan ilmu Jadi ketika amalan Yang ketiga ini dikerjakan Dua ini langsung naik Ada amalannya di Quran Surah ke 58 ayat 11 Saya ulangi Quran Surah 58 Ayat 11 Ya ayyuhalladzina Sering hadir di majlis ilmu Saya ulangi Sering-sering Hadir di majlis Saya mohon Saya mohon Ini Sab muslimah Juga dengan pengajian-pengajian Yang lain Kalau bisa Kalau bisa Dibuat Menyatu Satu grup bersama-sama Bikin kurikulum Kurikulum yang dibutuhkan Jadi jangan asal ngaji Ya Jadi bahas tentang ini Padahal gak diperlukan Bahas hukum TikTok Bahas hukum ini Bahas hukum itu Yang pokok dulu yang dibahas Cara menjadi Ibu yang baik Isti yang soleha Fikir rumah tangga Tugas seorang ibu Akidahnya apa Solatnya bagaimana Urutkan satu-satu Lalu pilih ustad-ustad Yang kepakaran di bidangnya Sesuai dengan kebutuhan ibu Kalau itu bisa dilakukan Imannya semakin meningkat Ilmunya semakin naik Ibu ketemu dengan teman-teman Kan latar belakangnya berbeda Tidak sama Maka ketika berkenalan Itu tidak sadar Ini ayat Qur'annya banyak Terbuka jaringan Terbuka kerjasama Secara otomatis Bukan hanya iman dan ilmu Harta meningkat Ini apakah Sab muslimah Cuma buka pengajian saja Tidak Saya lihat-lihat Ada sponsor Ada ini Ada itu Itu kan babah harta Artinya ketika disampaikan Semua ikut Ini poinnya Jadi sekali lagi Kembali ke awal Ustad bagaimana mengatasi Situasi yang penuh fitnah pada saat ini Dalam konteks kehidupan rumah tangga Jaga dengan takwa Dengan konsisten pada tiga amalan Satu iman Yang kedua Ilmu Yang ketiga Harta Penjagaannya lewat takwa Amalannya ada tiga yang pokok Yang pertama solat Yang kedua Al-Quran Yang ketiga Majlis Ilmu Jelas sampai sini? Baik Satu lagi Sebagai tambahan Kalau terfikir berbuat maksiat Di era semacam ini Langsung bayangkan Seketika wafat Itu paling cepat Ketau Kalau terfikir berbuat maksiat Langsung bayangkan Seketika wafat Contoh Ini ada situasi yang gak enak Terjadi di Palestina misalnya Lalu Ada satu acara misalnya Di Youtube atau dimana Terlibat dalam dialog Yang ingin mengeluarkan kata-kata Yang tak pantas Maka bayangkan Bagaimana kalau dikeluarkan itu Allah wafatkan Ada tawaran untuk bergosip Bayangkan Kalau ketika bergosip dilakukan Bagaimana kalau diwafatkan Semakin masanya banyak maksiat Semakin banyak tantangan Maka Disitulah amal soleh Nahimungkar Nilainya lebih tinggi dibandingkan Amal ma'ruf Akan tiba satu masa Maaf ya Menahan perbuatan yang buruk Itu amalnya Nilainya lebih tinggi Di sisi Allah Dibandingkan mengerjakan Amal soleh yang rutin dikerjakan Ada saat-saatnya Menahan gosip Itu lebih tinggi nilainya Dibandingkan mengerjakan Solat-solat rutin yang dilakukan Paham?